Di sekolahnya, Javro diperankan oleh Jeff Smith dikenal sebagai sosok yang jago dalam bertarung satu lawan satu dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Ia berada dalam satu kelas dengan Sarah diperankan oleh Nicole Parham, seorang gadis asal Solo yang pemalu, sederhana, dan selalu mengikat rambutnya, yang baru saja pindah ke Bogor. Tujuan Sarah pindah ke Bogor adalah untuk fokus belajar agar bisa masuk ke dokteran. Ini hari pertama aku sekolah di Bogor. Pada awalnya, Javro tidak begitu memperhatikan Sarah karena menurutnya Sarah kurang menonjol. Namun, secara diam-diam, Sarah ternyata memiliki perasaan terhadap Javro, yang pada saat itu sedang menjalin hubungan dengan Lee diperankan oleh Cassandra Lee, seorang gadis yang populer dan menjadi idola banyak laki-laki. Suatu hari, ketika Javro terluka, Sarah mengobati lukanya. Setelah kejadian itu, Javro mulai menyadari keberadaan Sarah dan hubungan antara mereka pun semakin dekat. Namun, Anin diperankan oleh Tubagus Eli, teman dekat Sarah, tidak senang dengan kedekatan antara Sarah dan Javro. Anin bahkan menantang Javro untuk bertarung, seolah-olah untuk memperebutkan Sarah. Hal ini membuat Lee cemburu karena ia menduga bahwa Javro memiliki hubungan istimewa dengan Sarah. Ini adalah henti dari cerita yang disajikan oleh sutradara Hennie R., saputra dalam film terbarunya yang berjudul Bad Boy in Love. Meskipun memiliki tema yang relevan dengan kehidupan remaja modern, sayangnya, produksi Silent The Pitches ini tidak memberikan kesan yang memuaskan karena kurangnya penggarapan cerita dengan maksimal. Penampilan para aktor muda yang berbakat seperti Javro Smith, Cassandra Lee, Nicole Parham, dan Tubagus Eli tidak dapat menyelamatkan film ini. Akting mereka dinilai sebagai medioker, sehingga membuat Bad Boy in Love terasa seperti film televisi biasa. Selain itu, dari segi visual, Bad Boy in Love juga kurang memukau dan tidak memberikan gejolak yang diharapkan dari film remaja. Meskipun demikian, film ini masih layak untuk dinikmati karena, menurut sang sutradara, tujuan utamanya adalah untuk memberikan hiburan, inspirasi, dan pemahaman kepada penonton, terutama para remaja. Selamat malam, Tim. Apakah tujuan dari sang sutradara tercapai? Penonton bisa menilainya sendiri setelah menonton film ini. Namaku Sarah. Ini hari pertama aku sekolah di Bogor. Di setiap sekolah, selalu ada cowok yang begini. Yang gantengnya bikin kita mau mati beneran. Lo suka sama dia apa enggak? Oh, emang gue jatuh cinta sama dia. Enggak mungkin sekarang gue cinta sama lo. Lo juga bukan siapa-siapa gue. Tapi dia juga enggak cinta lo. Dan mungkin dia enggak akan pernah ngebalas perasaan lo. Apaan, si Cipu? Gue mau ngaku dosa. Ini punya lo. Baunya lo banget sekarang. Kamu harus jujur sama mereka berdua. Terus yang paling penting, kamu harus jujur sama perasaan kamu. Nanti aku tanyaan lo anak siapa? Anak parto, siapa? Gue, pusing lah gue. Happy Valentine. Hari ini Valentine ya? Kalau boleh, saya ingin ajak Sarah pergi sebentar. Jangan mau lupa. Paling cuma dua jam doang. Lo kenapa ngelakuin semua ini? Tuhan bikin gue jatuh cinta sama lo. Dan sekarang gue baru sadar. Ternyata cinta emang kayak gini. Kayak gimana? Jangan menggeserkan sesuatu Yang aku tak mengerti Entah itu apa Setiap kali pikiran berlari Terima kasih telah menonton!